Kita saksikan ini adalah prosesi, simulasi prosesi penyelenggaraan jenazah, jenazah terpapar COVID-19. Simulasi ini laksanakan di Rumah Sakit Ujung Daerah Tenggerawan, Kewa Tenggeri. Kewa Tenggeri 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 kita ini simulasi kita semua yang tidak sampai pada tahap seperti ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang bertugas sampai dimasukkan ke peti bayat ini siapa dok? Pertugas yang dituju oleh dinas sosial Yang akan mengangkat saat dimasukkan ke peti bayat ini Sekali itu teman-teman sampai dimasukkan ke peti bayat ini Teman-teman, sudah ada kejadian Sudah ada kejadian, sudah ada kejadian Terus dok, ini ambulans memang khusus disetembaikan Tidak boleh digunakan untuk orang-orang Kalau sudah memang dipersiapkan hanya untuk covid saja Walaupun setelah ini kita lakukan disinfeksi Tapi tetap dipersiapkan untuk covid saja Jadi teman-teman sekalian Tidak perlu khawatir juga Bahwa fasilitas ambulans yang digunakan Tidak berbaur untuk penggunaannya dengan pasien lain Jadi ini ada ambulans khusus yang disiapkan untuk itu Ini betul-betul untuk melayani pasien terpapar covid-19 Jadi tidak bercampur penggunaannya dengan pasien-pasien lain Kita nantikan Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini Hanyalah simulasi Dan tentu saya kita berharap Doa Dan juga iftiar daripada Teman-teman dan masyarakat sekalian Agar semua Kita melaksanakan himbawan Himbawan dari pemerintah Himbawan-himbawan dari para ulama Melaksanakan Atau Perhentikan dari perjadian seperti ini Saya nantikan teman-teman yang di rumah Yang dimana saja berada Melaksanakan Live FB Sasaranya dimana? Sasarang orangnya dimana? Sasarang orangnya dimana? Tugas Bersama dengan Mas, 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 Agit, Bunda Jadi apa ruangan ini? Mbak Ramli Yang disipkan untuk setiap itu Sudah dipersiapkan ruangan ini Setelah simulasi ini Sudah dipenangkan untuk Pasien ataupun Jenasa-jenasa lain Betul-betul hanya untuk Tetap menggunakan Tetap dipakai Sementara Tetap dipakai untuk jenasa lain Karena Kamar jenasa yang kita miliki Hanya satu memang Iya Beberapa ini kita akan pikirkan Apakah kalau memang ada Pasien COVID-19 yang Mudah-mudahan tidak ada ya Tapi apabila ada Maka tidak akan digunakan Lagi yang lain Kita akan diskusikan dengan Komite BPI Karena Semua hal ini kita lakukan Berdasarkan rekomendasi Dari Komite BPI BPI itu penanggulang Penjagaan dan penanggulangan infeksi Dia yang merekomendasikan ke kita Kita minta setiap saat Dr. Kodi, ketuanya Kita minta setiap saat Untuk memberikan input ke Terus yang tadi Menyelenggarakan ini Menyelenggarakan nyasa Tidak berapa orang? 5 orang yang 5 orang Itu sudah terlatih Sudah terlati Dan tidak boleh berganti 5 orang stand by 5 orang stand by 5 orang stand by Tadi mereka Sempat melakukan Metode tayangmu Apa mereka memakai Sudah dibekali Sudah tidak dibekali Tapi mereka tim medis Bukan dari pihak Tim medis Tim medis Tim medis Tim medis Emang petugas ifjah Petugas kemarinan Petugas kemarinan Petugas kemarinan Oh iya Oke, Pak Ramri Makasih Bincang-bincang kita Bapak Bapak Bupati Berkenan menyaksikan Simulasi ini dari dekat Sekiranya ini adalah Suatu kenyataan Tidak seorang Yang ada di sini Kecuali petugas Pada saat penyelenggaraan Matinya Tidak ada Yang dalam ruangan ini Kecuali petugas Ya Jadi karena ini hanya Simulasi Teman-teman Maka Ya seperti ini Banyak yang ingin Menyaksikan dari dekat Dan Ini adalah Petugas yang Telah ditunjuk Khusus Oleh Dinas Sosial Untuk Melakukan langkah Penanganan selanjutnya Penanganan Jenasa Yang terpapar COVID-19 Kita lihat Ya dari Keluarga Keluarga dari pasien Yang menolak Prosesi seperti itu Karena itu prosesi Yang tak lazim Mereka ingin Menyelenggarakan Jenasa dari keluarganya Dengan cara Normatif Seperti biasanya Tapi Petugas juga Sudah sigap Sudah menyiapkan Ada petugas Satwa VV Ada dari Bapak-bapak TNI Dan Polisian Yang menamankan Pelur itu Dan Bagaimanapun juga Jenasa harus Disedenggarakan Sesuai dengan Protokler Penyelenggaran Jenasa COVID-19 Sudah dinaikkan Ke ambulans Setelah dinaikkan Mobil Ambulans Yang mengangkut Jenasa ini Juga Disterilkan Dengan Disemprot Dengan Disinfektan Dalam Bapak-bapak Bapak-bapak Menyaksikan Langsung Proses Simulasi Dekat Ada Ring-ringan Di belakang mobil jenazah ini adalah mobil dari yang akan mengangkat untuk turun ke liang lahat. Itu petugas yang telah ditunjuk dari dinas sosial Kabupaten Bonek. Terima kasih telah menonton. Ya demikian sementara kami laporkan dari rumah sakit umum daerah Tendriawaru Kabupaten Bonek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.